Ini sudah diteliti oleh Michael Hollick. Ini Michael Hollick adalah peneliti utama vitamin D dari Boston University. Dia datang ke Jakarta dan Bangkok tahun 2012-2013 untuk mencari data dan hasilnya adalah... Jumpa lagi teman-teman sekalian. Jadi ini mau membicarakan lagi sinar matahari. Karena banyaknya follower yang bertanya, apalagi yang non-follower yang singgah ke akun saya, kemudian masih bingung tentang sinar matahari. Jadi pertama begini, ini sudah diteliti oleh Michael Hollick. Ini Michael Hollick adalah peneliti utama vitamin D dari Boston University. Dia datang ke Jakarta dan Bangkok tahun 2012-2013 untuk mencari data dan hasilnya adalah sinar matahari yang paling efektif membentuk vitamin D adalah jam 11 sampai jam 1. Di Jakarta jam 11 sampai jam 1. Karena pada saat itulah kadar ultraviolet B tertinggi. Jadi kalau masih bilang jemur pagi, itu sedikit sekali atau hampir tidak ada. Jadi kita selalu mau melakukan sesuatu yang maksimal yaitu jam 11, jam 1. Tapi perlu diingat begini, kulit kita itu kalau menerima sinar matahari dalam waktu panjang, itu akan menyebabkan hiperemi, kemerahan. Sebelum terjadi sunburn, terbakar. Jadi kalau sunburn terjadi, itu adalah proses membentukkan vitamin D di kulit. Berhenti, total berhenti. Jadi tidak bisa Anda paksa. Jadi karena ada follower yang berkata, saya akan jemur seharian, pasti dapat banyak. Tidak bisa, karena memang kulit kita sudah diberikan mekanisme pertahanan. Yaitu kalau terjadi kemerahan, sebenarnya sudah mulai berhenti itu vitamin D. Jadi maksudnya pembentukan vitamin D. Maksudnya kalau matahari berlebihan, nanti yang ditakutkan adalah kanker kulit. Itu sebabnya ada mekanisme demikian. Dan lagi pula, sebenarnya ini dikaitkan juga dengan warna kulit. Tipe kulit kita itu manusia itu dibagi oleh Fitzpatrick ya. Tipe 1 sampai tipe 6. Tipe 1 itu adalah Caucasian, orang putih. Tipe 6 itu yang black. Afrika, saudara-saudara kita di Papua. Nah, rata-rata orang Indonesia itu antara 3 dan 4. Apa efeknya? Jadi 3 dan 4 ini kita sudah diberi melanin. Sehingga ini sebenarnya sunscreen alami kita. Jadi tidak bisa kita menerima matahari terlalu banyak kalau makin berwarna. Ada penelitian bahwa orang kulit putih itu tipe 1, dengan berjemur 20 sampai 30 menit saja, di waktu yang tepat, ternyata akan membentuk vitamin D sampai 20 ribu IU. Jadi sama dengan minum D3 20 ribu IU. Itu juga membantah bahwa dosis 20 sampai 20 ribu itu aman. Buktinya matahari memberi kita 20 ribu. Bukan kita ya, orang kulit putih. Nah, itu jangan coba-coba ditiru. Karena kita bukan kulit putih dan kita ada melanin yang menapis, menahan sinar matahari itu membentuk masuk ke tubuh kita. Sehingga pembentukan vitamin D dari sinar matahari juga buat kita itu tidak akan mencukupi. Karena apa? Karena sudah diteliti oleh Dr. Renu Maktani. Nah, ini salah satu peneliti vitamin D top juga dari India. Dr. Maktani melakukan penelitian, jemur sembarang waktu deh. Kapan aja lo mau, jemur tidak pakai baju sampai telanjang, ternyata setelah diteliti sampai beberapa bulan, 6 bulan kalau nggak salah, itu hasilnya adalah maksimal vitamin D Anda, kadar darah vitamin D Anda hanya mencapai 40-an, tidak mencapai 50. Jadi tergantung kadar target Anda ini berapa. Kalau Anda merasakan target itu kan cukup itu kan 30-100. Tapi ingat, kalau 40-an itu, itu hanya berguna untuk kesehatan tulang. Ingat, vitamin D itu ditemukan pertama kali 200 tahun yang lalu di Irlandia adalah untuk melawan penyakit riketsia, yaitu penyakit tulang lunak pada anak-anak. Kalau untuk kelainan tulang begitu, patah tulang, berangkali 40-an sudah oke. Tetapi ingat, seperti kita kalau ujian, kalau dibilang cukup itu 30-100, tentu Anda yang moderate ya, akan bilang seharusnya nih kalau pakai akal sehat. Ya dekat-dekat 100 dong, masa 30 udah puas? Kalau tanya saya lebih beda lagi, karena saya punya kepustakaan Judson Somerville, di optimal dose itu mengatakan harus di atas 100. Bahkan targetnya adalah optimal blood range itu adalah 100 sampai 140. Dan ini juga diperkuat oleh Profesor Coimbra, Cicero Coimbra, ini rajanya vitamin D dari Brazil, bahwa untuk melawan autoimun harus di atas 100 semua. Jadi penjelasan ini supaya kita realistis lah. Jangan terus berdebat mengenai sinar matahari, jamnya, jam berapa, itu sudah dibuktikan semua. Kalau ada lagi fakta lain, WHO pernah melakukan penelitian di negara kita tahun 2020, dan rata-rata kadar darah vitamin D penduduk Indonesia itu cuma 17,2 nanogram per mililiter. Jadi kalau begitu hebatnya vitamin D bisa membentuk, matahari bisa membentuk vitamin D di kulit kita, kenapa rata-rata penduduk kita cuma 17,2? Itu sudah membantah bahwa pihak-pihak yang mengatakan, tidak usah suplemen, cukup jemur. Bagi yang masih ngotot begitu, coba realistis sedikit, cek kadar darahnya berapa. Nah sekarang tentukan dulu, Anda mau berapa. Kalau 30, 40 jelas tidak akan cukup untuk melawan berbagai macam jenis kanker, melawan penyakit kardiofaskuler, yaitu jantung dan stroke, dan lain-lain, melawan autoimun, jangankan itu. Untuk berlatih saja Anda tidak akan kuat, karena untuk metabolisme otot, repair otot, itu diperlukan kadar vitamin D yang optimal. Dan ada satu lagi, ini seperti the last nail on the coffin katanya. Jadi ini paku terakhir di peti jenazah. Ini artinya, ini yang terakhir. Ternyata penelitian gen melalui nutri genomik itu, dengan pakai saliva, itu menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang Indonesia, perhatikan ini ya, lebih dari 80% orang Indonesia mempunyai varian gen, yang menyebabkan dia tidak bisa, kita tidak bisa membentuk vitamin D yang cukup dari matahari saja. Itu ada variasi gen, ada varian gen yang menghambat itu. Itu sebabnya, untuk Anda mencapai optimal di atas 100, satu-satunya cara adalah dengan suplemen, dengan makanan. Aligisi sudah menunjukkan, penelitian sudah menunjukkan, hanya makanan itu hanya menyumbang 15-20% kebutuhan vitamin D Anda. Jadi, boleh makan apa segala, itu hanya tambah-tambah. Boleh jemur, kalau Anda senang anget-angetnya. Boleh hanya untuk tambah-tambah. Jangan harap menjadi optimal. Coba realistis lah ya. Ini sudah 2024, Indonesia mau menuju Indonesia Mas 2045. Tapi pikiran masih matahari terus. Tolong realistis. Semoga bermanfaat ya. Dr. Henry Soehendra, stay fit and strong. Terima kasih.